Oh cepet banget loh, cepet banget loh nyalanya Oke udah panas bro Mantep abis Jangan ngarep latih ya Cantiknya luar biasa Gue ada solusi Bisnis minuman sin eskriso Ini dia barangnya Kartu garansi dengan manual book Kemudian sendok kopi Blind basket Porta filter Pressurize Kemudian ini buat apa nih Ini gak tau buat apa Nanti kita coba Habis Benteng banget mesinnya Sini dia mesinnya Assalamualaikum wr. wb Ketemu lagi dengan Aba Ibet Manusia sotoy tingkat dewa Teman-teman hari ini kita tetap akan bahas Masalah mesin eskriso Untuk rumahan Seperti apa spesifikasinya Ini dia Oke ini dia mesin Ferratif Vero FCM 695 Tadi udah liat ya Spesifikasinya Seperti apa Memang ini mesin Diperuntukkan Untuk rumahan Karena dia simple banget Kecil Slim Menggunakan Pressurize Porta filter Dan kita juga sudah Mendapatkan 2 basket Untuk single Dan double Kemudian Di depan Dalam paketnya Sudah dapat Sendok kopi Dengan tampingnya Tapi bahan plastik Sekarang Kita isi Water tanknya Water tanknya ini Sekitar Setengah liter Kali ya Nggak gede sih Oke Ingat Mengangkatnya Jangan water tanknya Yang diangkat Di mesin ini Ada 3 tombol Yaitu untuk Single On Dan double Oke Sepertimana Nyalanya Kita coba Nyalakan dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Oke Dia standby Kemudian disini Teman-teman juga bisa Lihat nanti Di wattmeter Kita standbykan Wattmeter Ini baru terbaca 1 watt 1141 watt Nah Dia udah mulai Manasin nih Kita tunggu Berapa lama Dia onnya ya Tuh Udah Kemudian Kalau kita Mau bikin Single Oh cepet banget loh Cepet banget loh Nyalanya So Oke Udah panas Bro Udah panas Wih Mereka Ini double Oke Oke Kemudian disini Ada 3 fungsi Yaitu Kalau di tengah Itu untuk Kopi Untuk kita Bikin espresso Kemudian Kesini Itu untuk Steam Kemudian Kalau kesini Itu untuk Hot water Jadi Dia bisa Mengeluarkan Air panas Juga Ternyata Sekarang Kita mau Coba Hot water Dulu Kita coba Hot water Oh Gitu dia Nah Kedengeran ya Pompanya bekerja ya Nah Dia keluar Hot water Oke juga Boleh Tapi dengan Water tank Yang begini Memang Untuknya Untuk rumahan ya Jadi wajar aja sih Sekarang kita coba Steamernya Seperti apa Hasil Steamernya Dia udah Tunggu Sampai dia Melopat Kali ya Oke Sos Dia berhenti Dulu Wah Oke Ini sih Untuk Cappuccino Kayaknya Oke ya Cappuccino Jangan Ngarap Lantai ya Dan jangan Suruh Gue bikin Latai Pake mesin Ini Selesai Gue Oke Sekarang kita Langsung Bikin Espresso Saya akan Siapkan Dulu Gilingan Kopinya Ya Ini Saya Tadi Udah Kita Grinder Udah Kita Tamping Juga Menggunakan Tamping Plastiknya Ini Sekarang kita Langsung Coba Untuk Espresso Sekarang kita Langsung Bikin Espresso Menggunakan Mesin Ini Dan Tadi Saya Masukkan Kopinya Itu 10 Gram Sudah Kita Tamping Menggunakan Tamping Plastik Ini Gilingannya Standar Espresso Sekarang kita Coba Langsung Double Shoot Untuk Waktunya Sambil Kita Nyalakan Timer 1 2 3 Dia Keluar Di 16 Detik Wih Ini Mantep Banget Mantep Abis Berhenti Stop Berhentinya Di Sekitar 25 Detik Nah Ini Dia Hasil Espresso Kalau Unpressurized Basket Itu Kita Udah Gak Usah Khawatir Lah Sama Crema Itu Udah Pasti Dapet Pasti Dapet Oke Sekarang kita Mau Coba Bikin Cappuccino Kita Coba Steam Dulu Susunya Buang Dulu Airnya Oh Jadi Kalau Dia Steamer Disini Hot Water Disini Yang Kedip Oke Sudah Hasilnya Seperti Sini Oke Teman Tadi Tadi Lihat Steamernya Ya Memang Berbusa Sekali Ya Seperti Ini Hasilnya Ya Memang Cappuccino Sekali Wow Memang Cappuccino Oke Kemudian Kita Akan Coba Bikin Cappuccino Dengan Espresso Kita Bikin Single Sot Aja Ya Cantiknya Luar Biasa Oke Stop Nah Seperti Itu Hasilnya Mantap Kan Luar Biasa Jadi Kita Sudah Bisa Ngopi Cantik Di Rumah Hanya Dengan Mesin Ini Seharga Rp1.500.000 Dan Ini Di Atasnya Ini Agak Panas Ya Ini Atasnya Panas Anget Panas Anget Jadi Teman Teman Bisa Fungsikan Ini Sebagai Cup Warmer Atau Pemanas Glass Oke Jadi Teman Teman Kita Masuk Kepada Sesi Kesimpulan Kesimpulan Saya Mesin Ini Yang Memang Untuk Peruntukan Rumah Sudah Oke Banget Jadi Yang Jelas Pressurized Basket Itu Memudahkan Kita Untuk Mendapatkan Ekstraksi Kopi Tidak Seperti Mesin Unpressure Jadi Teman Teman Mau Beli Kopi Bubuk Di Tempat Lain Taruh Disini Pun Masih Bisa Oke Banget Kemudian Mesin Ini Simple Ramping Kecil Jadi Kalau Buat Di Rumah Memang Enggak Butuh Space Besar Untuk Mesin Ini Kemudian Daya Listriknya Tadi Kita Lihat Sekitar 1400 Watt Dan Sampai Dengan Ini Saya Udah Bikin 2 Capucino Itu Menghabiskan 0,02 KWH Jadi Murah Banget Untuk Daya Tapi Untuk Rumahan Sekali Lagi Cukup Banget Saya Rasa Ini Setengah Liter Berarti Bisa Bikin Sekitar 10 Cap Lebih Dan Sudah Ada Fitur Air Panas Tapi Memang Tidak Banyak Air Tidak Banyak Keluar Saya Kurang Merekomendasi Teman-teman Membuat Air Panas Menggunakan Mesin Ini Mendingan Pakai Kompor Untuk Steamernya Cepat Untuk Nyalanya Juga Cepat Hitungan Detik Tadi Tidak Sampai Satu Menit Makan Mungkin Setengah Detik Dia Sudah Onteng Jadi Cepat Banget Oke Itu Dari Saya Mudah-mudahan Review singkat Ini Bisa Berguna Buat Teman-teman Dalam Pemilihan Mesin Kopi Untuk Di Rumah Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh